Aksi perampokan minimarket di Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat pada Sabtu 4 Februari 2023 malam terekam jelas CCTV. Terlihat dalam video rekaman CCTV yang beredar, salah seorang karyawan minimarket di Jalan Raya Karangnunggal, kecamatan Karangnunggal tersebut sedang memajang rokok sambil jongkok. Namun, tiba-tiba langsung datang seorang pelaku dengan memakai helm dan jaket. Seketika itu juga pelaku mengeluarkan senjata tajam, setelah itu pelaku menyuruh karyawan minimarket untuk diam. Si perampok kemudian menggasak uang dan beberapa bungkus rokok setelah itu langsung melarikan diri. Aksi perampokan minimarket di kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasik, Malaya ini terbilang nekat. Pasalnya, si pelaku melakukan aksinya pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Siti Nurlayla, karyawan minimarket yang menjadi korban perampokan mengatakan, pelaku mengambil uang sejumlah Rp1.872.000 dan puluhan bungkus rokok. Yang melanjutkan kerugian total semuanya diperkirakan mencapai Rp2,4 juta. Korban sebelumnya tidak melaporkan kasus perampokan minimarket itu ke pihak kepolisian atau Polrestasik, Malaya. Namun, karena video CCTV tersebut sempat viral di media sosial, sehingga petugas kepolisian pun langsung jemput bola mendatangi lokasi kejadian. Kasat reskrim Polrestasik, Malaya AKP, Ari Rinaldo mengatakan pihaknya mengimbau agar masyarakat tetap waspada supaya terhindar dari kejahatan. Api para para rakyat Tasik Malaya